Bertempat di Aula Kampus Talangkawo, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Perangin atau STKIP YPM Bangko mengelar bisuda ke-28. Dari 159 mahasiswa yang dibisuda, nilai tertinggi terdiri oleh Widya Putri Febriani dengan IPK 3,95. Dalam kesempatan itu, Ketua STKIP YPM Bangko menyatakan akan terus meningkatkan butuh pendidikan dengan dosen-dosen yang profesional dan dengan latar pendidikan yang memandai. Selain itu, saat ini pihaknya sedang menyiapkan STKIP untuk menjadi universitas. Hal di dalam kegiatan yang hikmat ini Ketua LLDK di wilayah 10 Padang, Profesor Heri. Dalam sambutannya, Profesor Heri mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah dibisuda. Heri melihat sudah banyak kemajuan di STKIP YPM. Untuk-untuk pihak STKIP diminta terus melakukan inovasi agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu lebih dari perguruan tinggi lainnya. Saya ucapkan selamat, tapi di samping selamat itu, mari kita bekerja sama seluruh pihak. Dalam hal ini adalah Yayasan, Pemida, dosen, termasuk Pemda dan pihak-pihak lain untuk memberikan kontribusi untuk meningkatan kualitas SDM kita.